Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di channel Unisla kita bakal masak pey ikan teri basah yang masih basah ya, bukan yang kering nah bahan-bahannya ini aku ada 2 siung bawang putih ukuran besar, setengah sendok setengah sendok merica, eh bukan merica sih ya ketumbar, terus 1 ruas kunyit ini sekitaran 2 atau 3 cm gitu terus daun jeruk udah aku tipis-tipis, tapi kalo gak ada daun jeruk diganti daun daun kunyit juga bisa, nah ini aku ada tepung beras 150 gram pokoknya tepung beras sama itunya ikannya, terinya sama-sama 150 gram, nah ini mau aku blender halus eh, mau giling halus ya yang ini, oke nah ini bahan-bahannya ini tadi, ini aku kulit harus betul-betul halus ya biar dia nanti terasanya merata gitu kalau gak halus kurang apa sih namanya, kurang tersep kalau udah halus seperti ini langsung kita campurkan aja ini digiling semua bumbunya kecuali daun kunyit yang udah kita iris tadi udah kunyitnya gak perlu digiling terus sekarang dan kunyitnya kita masukin kita ulenin dulu ini pake air jangan dulu dimasukkan terinya karena nanti terinya bisa hancur kalau kita ulen-ulen ini pake tangan saja biar dia lebih merata dan cepat nah, kalau udah tercampur rata tambah garam terus aku pake kaldu bubuk juga tapi sesuai-selera yang gak suka juga boleh di skip boleh cek rasa koreksi rasa karena ikan terinya kan belum masuk jadi masih bisa di kak rasa ini aku tambah sedikit lagi ini agak kental karena nanti terinya kan lumayan basah juga karena mengandung air jadi itu nanti bisa membuat lebih gak kental lagi nah, ini garamnya udah pas sekarang kita masukkan terinya ini udah aku cuci bersih mulennya pelan-pelan aja takut nanti terinya udah jadi tinggal kita gorek udah panaskan minyaknya udah aku tes kasih tepung kalau udah dia kayak berpenggambung gitu tadi minyaknya udah panas nah, ini aku takarannya satu sendok satu sendok satu sendok siapa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton